Pemirsa ada sebuah tempat makan di Madura yang tetap bertahan hampir 40 tahun dan masih ramai pengunjung. Rupanya di tempat ini menjual nasi khas Sampang yang menjadi andalan masyarakat setempat, bahkan warga dari luar Sampang. Selain wisata, biasanya pengunjung tak lupa mencicipi kuliner khas jika berkunjung ke Pulau Madura, khususnya Kabupaten Sampang. Salah satu kuliner yang bisa Anda cicipi adalah nasi khas Sampang, yakni nasi rames. Anda bisa menikmatinya di depot merak yang ada di tengah keramaian kota Sampang, Madura. Depot merak sudah hampir 40 tahun bertahan dan tetap ramai dikunjungi masyarakat yang ingin berburu kuliner. Untuk dapat menyantap makanan nasi khas Sampang, Anda bisa mampir ke depot merak milik Ibu Hajah Yati ini. Ada menu nasi rames dan nasi rawon yang menjadi menu andalan para pembeli. Salah satu pengunjung Muhammad Tohir mengatakan, menu nasi rames ini banyak pilihan lauknya. Dan yang paling menjadi legendaris, yakni kuah petis yang tetap disukai pembeli. Ada efek, tapi untuk depot merak ini, selama saya mulai terhidup tahun 2005. Dan sekarang memang kalau saya pergi ke Sampang, keseringan saya mampirnya atau makannya di depot merak. Ini dunia, jadi depot ini memang jadi kesukaan saya. Warung ini mulai buka tahun 1989 ketika kita baru SMA kelas 1. Sampai sekarang alhamdulillah pancet eksis. Rame ya? Alhamdulillah rame ya. Berarti yang banyak diminati oleh pengunjung itu nasi rawonnya? Rames rawon, kita lagi ngetrend di situ. Nah, jika Anda tertarik mencoba kuliner nasi khas Sampang ketika Anda berlibur ke daerah sini, Anda bisa datang ke depot merak di Jalan Merak Kota Sampang yang buka mulai jam 7 pagi. Soal harga, jangan khawatir, tidak akan bikin Anda bingung. Karena nasi ramas dan nasi rawon dapat Anda nikmati dengan harga Rp25.000 per porsinya.